Bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP Anies Baswedan angkat suara terkait kasus korupsi yang masih marak terjadi saat ini Anies mengatakan untuk menekan angka korupsi harus ada hukuman yang membuat jera para pelaku korupsi Hal tersebut diungkapkannya ketika menghadiri kuliah kebangsaan visip UI bertema Hendak kemana Indonesia kita, gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan Di UI Depok pada Selasa 29 Agustus 2023 Anies pun menilai bahwa hukuman yang dapat membuat korup terjerah adalah dimiskinkan Anies juga menilai hukuman tersebutlah yang paling ditakuti Anies juga mengungkapkan terjadinya korupsi didasari karena adanya kebutuhan dan sistem Dua hal tersebutlah yang perlu diperbaiki